Halo guys, kali ini aku mau kasih tutorial edit foto menarik khususnya untuk pengguna HP Android kayak aku Nah di aplikasi pertama ini aku pakai aplikasi Lightroom untuk ngasih efek warna dan mempertajam gambarnya gitu loh guys karena tahu sendiri kan kalau kita foto pakai HP Android itu pasti hasilnya rada burem-burem-blure gitu jadi aku pakai aplikasi Lightroom untuk mempertajam gambarnya dan juga ngasih efek warna buat kalian yang masih bingung gimana sih cara ngedit foto di Lightroom nah kalian bisa simak video ini Oh ya guys efek yang kita buat di aplikasi Lightroom ini itu nggak semuanya cocok sama foto yang mau kita edit jadi kalian sesuaikan sendiri sama foto-foto yang mau kalian edit dan jangan lupa buat resetnya supaya nanti kalau kalian mau ngedit foto lagi kalian tinggal pilih efek mana yang cocok buat foto yang kalian mau edit Kicu Kicu Nah kalau udah selesai langsung aja disimpan dan lanjut lagi untuk ngedit ke aplikasi yang kedua yaitu aplikasi kode di aplikasi ini aku masih nambahin efek biar lebih cantik lagi gambarnya biar lebih menarik lagi disini juga banyak pilihan efeknya kalian bisa klik yang mana yang kalian suka selamat menikmati nah disini juga banyak efek-efek cahaya gitu kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka kalau aku sih pilih cahaya yang ini karena menurutku ini cantik dan cocok sama gambar aku nah disini juga ada efek-efek kayak ketombe gitu loh guys ala-ala Select Drum kalian juga bisa atur sesuai dengan yang kalian mau nah kalau udah selesai langsung aja disimpan dan lanjut lagi untuk aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi kuji nah untuk aplikasi yang terakhir aku masih tetap tambahin efek filternya biar hasil gambarnya lebih menarik dan lebih cantik lagi di aplikasi kuji ini juga aku tambahin pingkai kayak gini nah untuk memperindah lagi hasil gambarnya dan sebenarnya aplikasi kuji dan koda ini itu gak jauh beda cuma bedanya kalau di koda itu pilihannya lebih sedikit dan gak ada pilihan bintang tapi di video kali ini aku pakai dua-duanya karena gak semuanya yang ada di koda itu ada di kuji contohnya kayak cahaya yang aku pakai di gambar ini itu cuma ada di aplikasi koda so aku pakai dua-duanya tapi balik lagi ke kalian itu tergantung selera kalau kalian mau pakenya kuji aja silahkan atau koda aja juga silahkan ataupun mau pakai dua-duanya kayak aku gini itu terserah kalian selamat menikmati yaaay finally akhirnya selesai juga dan ini tampilan before dan afternya nah gitu aja tutorial kali ini selamat mencoba guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati